Dengan berbagai pertimbangan, ternyata kita lebih memilih menggunakan sepeda bersuspensi belakang alias full sus. Dan barangkali ada yang lagi nyari sepeda full sus, tapi harganya bersahabat. Nah, cocok deh, pantangin terus video ini, karena kita akan membahas sepeda full sus di bawah 5 juta tahun 2020. Oke, gak usah pake lama, takut kuotanya keburu abis. Ini dia yang pertama. Trill O's 1, yang dijual seharga 4.490.000. Dengan harga segitu, kita dapat spesifikasi berupa. Framenya tipe X-style bearing dengan single pivot, sudah taper dan inner cable. Fog-nya pake zoom dengan travel 120mm, sudah lockout. Shifter pake Shimano Altus 3x8 speed. Sok belakangnya dipasangin model coil atau pegas, dengan panjang I2A 190mm. Untuk groupset-nya, FD dan ERD pake tourney. Rem sudah hidrolik dari Shimano BR MT200, ban pake merek Trill ukuran 27,5 x 2.10. Dan yang menarik dari Trill O's 1 ini, coba deh lihat swing arm belakangnya. Bentuknya itu berbeda dengan swing arm yang digunakan MTB kebanyakan. Oh iya, si Trill O's 1 ini sebetulnya punya adik yang harganya lebih murah, yaitu O's 2 dan O's 3, yang dipasang di harga Rp 3.940.000 untuk O's 2, dan Rp 3.720.000 untuk O's 3. Tapi bedanya, adik-adiknya masih 7 speed, dan remnya masih cakram mekanis, tapi spek lainnya itu relatif sama. Selanjutnya masih dari Trill, kali ini ada Trill Vervant 4, harganya Rp 4.700.000, yang memiliki spesifikasi sebagai berikut. Frame-nya menggunakan model quad link, fork-nya dari zoom dengan panjang travel 120mm, sudah lock out. Sok belakang pake model coil, dengan panjang I2A 190mm, shifter dari Shimano Altus 3x8 speed, FD pake tourney 3 speed, RD-nya pake tourney juga 8 speed. Remnya sudah cakram, tapi masih mekanis. Bannya pake merek Trill ukuran 27,5 x 2.25. Oke, kita nyebrang ke belian sebelah. Disini ada Polygon Race 1, harganya Rp 3.600.000. Ini adalah downgrade-nya Polygon Race 3, yang harganya itu sudah Rp 5.500.000. Dengan harga lebih murah, hampir setengahnya dari sang kakak. Spesifikasi yang didapat berupa, Framenya pake alloy 6061, sudah internal cable. Fock-nya pake santur XCM, travel 100mm, tapi belum lock out. Sok belakangnya pake kinsock model coil atau pergas, dengan panjang I2A 190mm, shifternya pake Shimano ST-EF41 3x7 speed, FD-nya pake tourney dan RD-nya pake SIS Index 8 speed, eh sorry 7 speed. Remnya itu pake take throw, tapi masih mekanis. Bannya pake daily ukuran 27,5 x 2.35. Ini lebar banget bro. Kita nyebrang lagi, sekarang ada Pacific Aquila 2. Kalau dicek, dia itu dijual dengan harga antara Rp 3.800.000 sampai Rp 4.500.000. Saya nggak tau kenapa bisa beda-beda gitu ya. Dengan harga segitu, spesifikasinya itu berupa. Framenya menggunakan bahan alloy yang ringan dan kuat. Fock depannya menggunakan Pacific dengan panjang travel 100mm, sudah lock out. Sok belakang menggunakan sistem angin atau air sus dari Exaform, dengan panjang I2A 165mm, dan sudah ada fitur lock out-nya. Dan ini sepertinya satu-satunya MTB full sus di bawah Rp 5 jutaan, yang sok belakangnya sudah air sus, jadi kayak sepeda mahal. Shifter pake Shimano 3x8 speed, FD-nya dari Shimano tourney 3 speed, dan RD-nya pake tourney 8 speed. Remnya sudah hidrolik dari Shimano MT200. Band-nya pake Kenda ukuran 27,5 x 2.20. Masih dari Pacific, disini ada Pacific Override 3. Harga resminya Rp 3.800.000. Spek yang didapat berupa frame berbahan alloy yang diperuntukkan di medan Eksi. Sok depan dari X-Race dengan panjang travel 120mm, sudah lock out. Sok belakang masih coil atau pegas dari Kinsock dengan panjang I2A 165mm. Shifter pake Shimano non-series 3x8 speed. Groupset-nya itu FD pake tourney 3 speed, dan RD-nya tourney 8 speed. Remnya sudah cakram tapi mekanis. Bannya itu pake Kenda 27,5 x 2.20. Oh iya, kalau mau tau ada sepeda apa saja yang direview oleh channel ini, buka aja playlistnya dan lihat di playlist review sepeda. Siapa tau ada sepeda yang kalian cari disitu. Ya, kita lanjut. Yang terakhir ada United Avero 1, yang punya range harga Rp 4.400.000-4.800.000. Frame-nya pake aloh hydrofoam, tapi belum internal cable. Fok depannya pake santur XCM, dengan panjang travel 120mm dan sudah lock down. Eh, dan sudah lock out. Sok belakang masih coil atau pegas. Shifter pake Shimano 3x8 speed, groupset-nya FD pake Shimano 3 speed, RD-nya pake Shimano Altus 8 speed. Frame-nya masih cakram mekanis. Band pake Maxxis Icon, ukuran 27,5 x 2.20. Oh iya, untuk diketahui, seri Avero ini sudah diskontinue alias tidak diproduksi lagi. Dan untuk fullsus, United mengandalkan Epsilon Series. Sayang ya. Padahal dari bentuk frame, saya pribadi lebih suka framenya Avero daripada Epsilon. Ya, pokoknya kalau teman-teman mau ambil sepeda ini, harus ekstra usahanya, karena barangnya itu semakin langka. Nah, sepeda-sepeda yang saya sebutkan barusan adalah MTB fullsus di bawah 5 jutaan. Barangkali ada yang ingin nambahin, sok mangga di kolom komentar. Oke, jadi semua dikembalikan ke kalian nih. Apa aja yang jadi pertimbangan? Apakah yang penting harganya murah? Atau yang penting speknya mumpuni? Atau yang penting durability-nya? Yang pasti masing-masing pabrikan itu berbeda. Atau yang penting stoknya ada di kotamu? Ya sudah, silakan dirabah-rabah dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam goes ah. Terima kasih sudah menonton!